Nah teman-teman jadi ini sekarang udah berumur sebelumnya 8 hari ditambah sekarang 10 hari jadi ini 18 hari Dulu kan 1 telunjuk ya tingginya ya kira-kira segini nih segini ya Nah 1 telunjuk ketika berusia 8 hari di pot Nah sekarang udah 1 jengkal teman-teman ya Oh 1 jengkal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat anggrek semua apa kabar Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dimudahkan segala urusan dan rezekinya Nah teman-teman saya tuh mau menengok semelian batang-batang gundul ya Yang saya tempel di pohon Nah jadi teman-teman ini saya akan mengulang video yang lama ya Karena ada banyak yang tidak percaya Benar gak sih batang gundul di semai bisa keluar tunas Nah ini kan contohnya asli tuh gundul ya teman-teman Ini keluar tunas Dan ini saya tempel disini 1 bulan ya Jadi dalam jangka waktu 1 bulan ada yang 2 bulan Tergantung lah ya memang tidak sama Nah ini benar-benar gundul ya teman-teman tuh Sampai berakar saya belum sempat mindahin Dan ini tumbuh tunas 2 Cuma yang satu berakar tunas belum muncul besar ya Ini benar-benar batang-batang gundul teman-teman Dan ada yang bilang hoak terus demi konten saya berbohong itu Ini nyata teman-teman Jadi sebelumnya saya kan semai ya Batang-batang gundul seperti ini Jadi nah seperti ini kan Ini kan ada mata tunas disini tuh Teman-teman ini udah membesar ya mata tunasnya Dan ini punya 3 mata tunas teman-teman Insya Allah ini dalam jangka 1 minggu Dia akan meninggi ya mata tunasnya Dan akhirnya nanti seperti ini Dan kemudian saya akan pindahkan ke pot Nah teman-teman Jadi berawal dari batang-batang gundul Batang-batang yang saya caca Dan dibuang akarnya Dan kemudian saya semai di pohon Sampai batang-batang ini mengeluarkan tunas Dan setelah keluar tunas Saya akan semai pindahin ke pot Jadi kita semai di pohon itu Kurang lebih sekitar antara 1 sampai 2 bulan Tergantung soal pertumbuhan ya Untuk para penonton yang mungkin menonton videonya Tidak sampai selesai Atau di skip-skip Atau hanya nonton dari video shot Yang saya ambil cuplikannya aja gitu kan Pasti tidak percaya ya teman-teman Dan akan bilang kalau ini hoak Atau sekedar untuk konten aja berbohong Jadi kalau nonton video ya sampai selesailah Jangan di skip-skip Semuanya sih hak teman-teman ya Mau seperti apa juga Cuma saya sedikit kecewa aja Saya dibilangin Demi konten Katanya berbohong Hoak dan lain sebagainya Oke teman-teman Tapi saya semangat terus ya Untuk membuat video Untuk membuat inspirasi-inspirasi baru gitu Dan sharing-sharing dengan teman-teman Sesama pencinta agrek ya Tetap semangat Nah teman-teman Setelah 1-2 bulan ya Tergantung ya Soal pertumbuhan Maka Dia tumbuhlah tunas ya teman-teman Nah seperti ini Dan kemudian saya Tanam di pot Setelah tanam di pot Saya akan menyimpannya Di tempat yang cukup terang ya Seperti di bawah pohon Di bawah naungan paranet Jadi tidak terlalu panas Dan juga tidak terlalu teduh Dan disiram setiap hari Dan setelah 8 hari kemudian Tumbuhlah tunas-tunas yang tadi itu Yang kecil-kecil Sekarang udah meninggi Dan berakar Dan tingginya udah setelunjuk Teman-teman Nah teman-teman Jadi ini Sekarang udah berumur Sebelumnya 8 hari Ditambah sekarang 10 hari Jadi ini 18 hari Dulu kan 1 telunjuk ya Tingginya ya Kira-kira Segini nih Segini ya Nah 1 telunjuk Ketika berusia 8 hari Di pot Nah sekarang udah 1 jengkal teman-teman ya Oh 1 jengkal ini Tingginya Jadi ini 18 hari Setelah saya tanam di pot Dan ini sebelumnya Saya semai dulu di pohon ya Seperti tadi Setelah keluar tunas Baru dipindahin Jadi jangan bilang hoak dong Demi konten katanya Tapi ya Itu hak teman-teman ya Mau bilang seperti itu juga Tidak masalah Yang pasti saya insya Allah Ini Nyata ya teman-teman Masih di pot ini ya Saya lubangin Tiga ya Untuk penonton setia Tentunya masih Mengingatnya Jadi Teman-teman Anggrek itu Sangat bertahan hidup ya Sangat kuat pertahanan hidupnya Jangankan batang yang sebesar ini ya Yang batang yang kecil Yang kurus pun Nah Seperti ini tuh Segede lidi ya Itu masih bisa mengeluarkan keki Nah seperti ini Tuh kan Batang-batang ini Ngeluarin keki Nah batang kecil ini pun Masih bisa mengeluarin keki teman-teman Ini kecil sekali Tuh Ini tumbuh muncul ya Ini pasti nanti akan tumbuh Nah seperti ini teman-teman Nah Ini dia kan saya tanam ya Batang Tanpa akar Seperti yang tadi Seperti ini Nah Ini udah Bentol ya Mata tuna sudah muncul ya Kecil sekali Nah Akhirnya dia Seperti ini Tumbuh ya teman-teman Jadi Anggrek itu Sangat kuat ya Untuk Pertumbuhannya Nah Satu contoh lagi Ini Batang kecil banget Sebesar lidi Tuh Ya ini bertunas teman-teman Nah ini satu Dan ini udah besar Jadi Anggrek itu Dia punya Banyak stok makanan ya Nutrisi di Dalam batang ini Makanya Dia sanggup hidup Walaupun tanpa akar Yang penting Penempatannya yang harus tepat ya Teman-teman Dan juga Penyiraman ya Karena Anggrek itu Walaupun tidak ada akar Jadi Bisa menyerap Nutrisi dan air itu Dari seluruh permukaannya ya Teman-teman Baik dari batang Daun Bunga gitu Makanya Kok tanpa akar bisa tumbuh ya Karena dia bisa Menyerap air Dan nutrisi itu Dari seluruh permukaannya Dan satu hal lagi ya Teman-teman Ada yang Minta Pembuktian ya Tentang Masalah saya Menyemai Batang-batang Anggrek ini Karena saya pernah Berkata-kata Sering kali ya Bilang Kalau setiap mata tunas Itu akan tumbuh Semua Nah seperti ini ya Ini kan satu Tunggu ya Saya sering bikin video Kemudian saya ambil Dan sisanya ini Dari ruas ini Itu akan muncul Mata tunas lagi Dan juga dari Sini ya Ini kan tiga ruas Teman-teman Jadi saya akan bilang Ini setiap mata tunas Akan tumbuh Dan ini akan menghasilkan Keki tiga Cuma saat ini Ini kan baru satu Ya ketika ini Diambil Maka Yang sisanya ini Disini akan tumbuh lagi Dan disini tumbuh lagi Dan itu pun Ada yang bilang Apa Komen Kalau saya tuh Hoak Demi konten Katanya Tolong minta Pembuktian Jadi Baiklah teman-teman Seperti ini teman-teman Ini kan saya potong Dua ruas ya Pendek sekali Berdekatan Mata tunasnya Dan dia Tumbuh dua-duanya Nah kalau ini Yang kuning Bekas bunga ya Jadi ini Pucuknya ya Tuh kan Jadi tumbuh setiap mata tunas Jadi saya sudah Membuktikannya Nah teman-teman Kalau misalnya Dari satu ruas Dari satu batang Maksudku Dari satu batang Anggrek itu Hanya tumbuh terbatas Hanya beberapa Mata tunas yang bisa tumbuh Saya gak mungkin ya Mencacah Anggrek sebanyak ini ya Teman-teman Karena Terkadang Saya Anggrek bagus pun Kalau cuma punya Satu dua Pohon ya Pasti Saya akan Cacah aja langsung Walaupun Anggrek itu Bagus ya Karena saya ingin Jadi banyak gitu Dan Kenapa Ini kan keki Kecil-kecil ya Itu pertumbuhannya Cepat teman-teman Jadi Dibanding Dengan kita Menyemai Botolan Ini lebih cepat Lebih cepat besar ya Nah seperti ini tuh Ini kan mata tunas Tumbuh ya Satu Nah ini belum ya Telat Nah dua Tiga Nah ini juga Mau tumbuh ini Udah muncul ya Empat tuh Jadi Insya Allah Tumbuh semua ya Teman-teman Selagi si batang ini Sehat Kalau batangnya Udah busuk Atau Kering Kering Keringnya Kering Ya udah Kering Tidak ada Nutrisi sama sekali Maka dia memang Tidak akan Tumbuh lagi Terus Ketika Hanya tumbuh Satu ya Semacam ini Tumbuh satu Nah ini Kalau udah agak besar Kita ambil aja Yang ini Nah nanti Sisanya Ini bisa Tumbuh lagi Disini Jadi Tidak bisa Ada yang Maksudnya Tidak bisa Seragam ya Ada yang Serentak tumbuh Nah seperti ini kan Ada yang Satu-satu Gitu Jadi Ya kita juga Tidak bisa Mengendalikannya ya Karena ini kan Hukum alam ya Bukan Apa Walaupun Sebisa mungkin Kita Ya hanya Berusaha lah Kita mah ya Manusia Ini kan Hukum alam ya Soal pertumbuhan Ya tergantung Angkreknya itu sendiri Mungkin Dia maunya Seperti apa Cuman kita mah kan Kita tuh Ya berusaha Aja lah Gitu kan Mencoba Gitu kan Ya teman-teman Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan saya Tidak Membuat video ini Tidak Hoak-hoak ya Teman-teman Sesuai kenyataan Apa yang saya alami Yang Saya udah Hasilkan Gitu kan Teman-teman Dan hasil dari Keki-keki itu Teman-teman Ketika kita Memisahkan Dari batang Ya Nah ini Misalnya Satu keki ini ya Saya kan yang Pisahkan dari batang Nah dia itu Cepat sekali Beranak ya Cepat menjadi rumpun Seperti Kita menanam Menyemai botolan ya Kita kan Juga suka beli Yang remaja-remaja Gitu kan Rumpun Kecil-kecil Gitu kan Yang apa Keki Yang slid Apa Sliding ya Nah Seperti itu Teman-teman Oke Terima kasih Yang udah Menonton channel saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa dipahami Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baruchati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya